Ini Pak Heru kalau Kaldika Gajah Ibu dia memotongnya tuh lumayan loh dari 782 miliar menjadi 470 miliar. Kenapa Anies yang lo sebut-sebut? Karena dia keren. Kita kan harus membandingkan kalau ada yang buruk ada yang baik. Ini ada yang keren, baik, keren, pintar, diganti sama orang c** jahat. Yang gak bener itu presidennya, Jokowi. Yang dia kirim asistennya dia. Dari Heru, dari Heru ke Widodo. Iya. Kalau ada orang yang ngusulin Pak Gajah jadi calon gubernur, kira-kira gimana ya? Kalau lawannya Heru, gue siap aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jok, para penjaga kewarasan. Hari ini kita mau diskusi soal Jakarta. Ada problem yang menahun. Sistemik terstruktur di Jakarta. Salah satunya adalah banjir. Belum lama ini banjir merebak lagi dan merendam sebagian besar kawasan Jakarta. Dan juga ada isu yang berkaitan dengan KJMU. Mahasiswa berteriak karena... Beasiswa untuk mereka kayaknya dipotong. Nah kita diskusi ini dengan Gajah Kalifah. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini gue liat lu pake merah bos. Salah satu warna favorit gue udah hal gitu ya. Bukan karena memberi signal. Ngelapap. Yang merah kan parah sempurna di Bogota. Belum lanjutin udah di satu apa. Dan merah itu tidak ada yang... Bukan, semua warna gak ada yang punya hak. Gak boleh klaim ya. Mungkin lagi mengapresiasi grace gitu. Dan warna itu ada... Siapa? Grace, grace. Gue kasih penghargaan. Kasih mengapresiasi. Bukan penghargaan dari gue. Apa itu? Radu penipu. Itu mah luar biasa. Kita mau ngomong banjir kenapa? Ya kan, lo yang ngomong dia. Gue kan nyambung lah. Eh, ngomong-ngom grace itu ya. Jadi anggota Dewan ya. Masuk gak dia ya? Enggak. Belum, lo jangan bilang enggak. Lo orang yang sirik. Artinya nyolong suaranya gagal. Udah, ini berat lagi. Udah penipu nyolong. Nyolong, tapi siap. Apa? Kan gak masuk di akal dari 2, sekian. Oh, yang di partai. Yang ininya, apa namanya. Iya, kalau dia berhasil masuk kan partainya berhasil nyolong suara. Kalau gagal berarti gagal. Nyolong suaranya. Udah nyolong tapi masih gak berhasil juga. Tapi tetap aja nyolong. Ada penjelasannya sih gini sih. Kalau, apa namanya. Quick countnya itu tidak masuk. Parlement threshold. Kenapa? Di ininya masuk gitu kan. Di real countnya ada ini. Sebenarnya di exit pool juga katanya. Yang tidak pernah diumumkan di public juga gak masuk. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan metodologis gitu. Kalau Pak Gies memang orangnya santrep-santrep aja. Tapi itu semuanya pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau gue pernyataan, ya udahlah. Gue mau langsung-langsung aja. Langsung-langsung aja. Dan ini gue pribadi, bukan BW. Gue pribadi, gue formatnya itu gue partesin. Kita ngomong banjir. Oke, siap. Jakarta tiba-tiba dikepung banjir lagi. Di periodenya penjabat gubernur Peru. Ya. Ada banyak perdebatan disitu. Setahu saya diamannya Anies Baswedan itu, seluruh upaya untuk menangani banjir itu dilakukan secara terintegrasi. Sekarang orang berdebat lagi. Jangan sumur sapan, embung aja gitu kan. Terus ada yang ngomong, das bu embung. Tapi saya gak tau nih gimana sih ya. Ngikutin gak sih guys soal. Kalau dulu sih setelah-setelahnya hafal ya. Waktu Anies Baswedanur, karena sering mewancara mereka ya. Salah satunya kepala dinas sumber daya air. Juga para stakeholder yang ngurusin idulah. Ya, ya, ya. Upayanya sangat luar biasa, sampai di ujungnya itu Anies berani menginstruksikan, bahwa dalam 6 jam banjir harus surut. Wah. Bayang gak ya, di masa jauh sebelumnya, itu banjir di Jakarta, yang saya tau persis 2007. Itu 2 per 3 Jakarta tenggelam. 2 per 3? 2 per 3 Jakarta. Di periodenya bang Yos. Oh bang Yos. Itu banjirnya kurang lebih semingguan. Kanal Barat Timur belum ada tuh? Belum. Belum ada ya, oke. Kanal Barat sih udah, karena banjir timur yang. Oh, kanan timur ya, yang belum, oke. Lalu, di 2012. Tapi 2007 yang jauh lebih parah. Terus 2012. Parah. Lalu, karena banjir 2012 itulah, sampai, 2012 sampai 2000 berapa ya? 2012 kalau gak salah. Lalu Bank Dunia itu mengusulkan, agar ada namanya proyek GEDI. GEDI adalah? Nah, proyek GEDI itu, untuk mengeruk 13 sungai di Jakarta. Oh iya, kan Jakarta dikepung oleh 13 sungai. 13 sungai. Oke, pengerukan. 13 sungai itu, dikeruk, jadilah reklamasi Ancal. Yang dipakai untuk masjid Rasulullah itu ya? Iya, untuk museum. Belum terjadi museum. Iya, betul-betul. Jadi, idulah yang kemarin sempat diributkan, rame-rame soal reklamasi. Reklamasi Ancal itu mulanya dari tahun 2008, kalau gak salah ke 2008, jamannya Pak Wok. Jadi 2008, sejak ada banjir besar itu, terus, diideakan kah? Untuk dibuat pengerukan sungai. Nah, di masa Anies, itu semuanya dilakukan. Artinya tidak satu kebijakan saja? Tidak satu pola. Dia lakukan, dia bikin 38 ribu, kalau gak salah ya. Sumer resapan. Sumer resapan. Lalu, dia bikin waduk baru, kalau saya tidak salah, sembilan. Waduk atau Umbung? Waduk. Waduk baru, kalau saya gak salah, sembilan. Waduk baru. Terus, waduk-waduk yang ada, semua dikeruk. Pulau, emas, terus, mana-mana lah, banyak lah, diperluin, mana dikeruk, semua. Waduk menampung, lembangan air. Yang menarik lagi, dia punya pendekatan, sebenarnya bukan pendekatan baru, secara internasional itu udah lama. Taman, tempat parkir air. Oh, ruang terbuka hijaunya, yang terbanyak. Jadi begitu, air itu meluap, nah taman itu, menjadi bagian dari penyerap air. Nanti kalau, airnya sudah, surut, ya, menjadi taman lagi. Itulah yang sempat diramaikan, oleh banyak orang. Tempat parkir air, apa macem-macem. Ya orang terbiasalah, komen dulu dongok, kemudian itu biasa banget. komen dulu, dongok kemudian. Karena kan, mereka, nalarnya gak nyampe. Otaknya gak nyampe. Kadidika. Iya, otaknya gak nyampe gitu. Terus, di bandingkan dengan, jempolnya, lebih cepat jempolnya. Sama kayak, angin punya KDP, gitu-gitu kan. Sama aja itu. Memang barisan orang tolal, di Indonesia ini, banyak sekali. Banyak sekali. Luar biasa, capek, kita menghadapi mereka itu. Jadi, selama Anies memimpin, banjir yang tadinya, di masa Ahok itu 4 hari. 4 hari gak surut maksudnya? 4 hari gak surut. Lalu di masa Anies itu, bukan hanya waktunya, yang lebih cepat surut, bahkan, luas areanya pun, menurun jauh sekali. Yang tadi lu bilang, 6 jam itu, dia harus surut banjir. 6 jam harus surut, dan, area yang terkapar banjir, jauh lebih, lebih rendah. Lebih sedikit, ya. Saya, datanya saya gak bawa ya, waktu itu nyimpan datanya ya, perbandingan-perbandingannya, itu semua ada di, PPBD DKI. PPBD itu apaan tuh? Badan Pengendali Bencana, oh iya. BPBD kali ya? Iya, BPBD. Datanya itu, bisa dibandingkan itu, setiap saat. Jadi, bahkan begini ya, kejadian pernah ya, Anies pulang dari Amerika Latin, penerbangan itu, 35 jam kan. Sampai di airport, dia tidak langsung pulang ke rumah. Sampai di airport, dia langsung ke Manggarai. Lihat itu, di apa, ini air ya, apa namanya? Lihat peningkatan air, berapa-berapanya tuh, dia lihat, dia langsung. Lalu, semua, dikerahkan, untuk hal semacam itu. Dia pengaruhkan waduk, pengaruhkan sungai, membikin, got itu ada yang got besar, ada yang got kecil. Lalu dia bikin lintasannya, di mana-mana itu. Termasuk, waduk-waduk di berbagai tempat, yang digali, maupun yang dibangun baru. Termasuk embung, jadi macam-macam. Dan, otomatis, karena serius, dan semua bekerja, Alhamdulillah, Jakarta itu, banjir tetap, tapi, surutnya jauh lebih cepat, dan daerah-daerah, yang biasa, menjadi langganan banjir, gaji dan langganan banjir lagi. Tetapi, kembali lagi. Dari 38 ribu, 28 ribu, apa 38 ribu? 20, kurang lebih lah, pokoknya angka, soal angka itu saya banyak lupa, soalnya ya. Semua resapan yang dibikin, kan biasa, gak semua bagus dong. Ada persoalan kontraktor, yang kerja gak serius, ada soal, apa, salah tempat, kan ada begitu. Dan kalau dihitung, langkanya juga gak sampai seratus, tetapi yang begitulah, yang luar biasa, dipotret, dan dikomentari. Yang seratus biji, ketimbang yang 28 ribu, ketimbang yang 28 ribu itu. Itulah yang menjadi rame, gitu kan. Itu kerjaan siapa? Itu partenya si Grace, si penipu itu, partenya di bawah kota itu, kerjanya tiap saat itu. Nah sekarang, kelakuan PJ Heru yang kayak gini, mereka bungkam semua tuh. Begitu, ini ada pernyataan gini, penutup, penutup semur repasan, resapan, yang di aspal, ternyata bukan hanya, di jalan lebak bulus. Jadi penutup semur resapan, itu di aspal tuh. Di jalan lebak bulus tiga, di jalan karang tengah, di jalan agraria, kok penutupnya di aspal sih? Ya kalau berpikirnya logis kan, nggak mungkin ya di aspal ya, kalau berpikirnya logis. Kalau kayak gini kan, memang, memang merusak aja sebenarnya. Jadi, apa sih nggak dirusak sama dia nih? Masa penjabat gubernur ngerusak sih? Lo kalau jalan di Jakarta, ada tagline keren, Jakarta kolaborasi. Oke. Fontnya pun keren. Font bikinan sendiri tuh, kreatifitasan anak muda. Dirubah sama ASPJ itu, jadi sukses Jakarta, untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. dengan font yang jelek banget. Dengan, itu kata-kata format, order baru banget itu kan tuh. Kayak gitu. Lo ngajarin sih guys? Gue tuh kalau ngajarin, orang kayak sepul, eh nggak lumayan. Tapi kalau orang-orang yang, dari sananya udah, otaknya dikit, dia ngajarin ya susah, nggak nyampe. Itu satu. Yang kedua, ada lima lapangan, ingup, dibangun, direnovasi oleh Anis, lapangan sepak bola. Rumputnya, standarnya semua, standar internasional. Yang boleh pakai disitu, rakyat dan nggak boleh bayar. Dan dibikin sistem online-nya ya? Bikin sistem online-nya. Oke. Ada kata-kata Anis, bagus lah biasa, kalau dibawahnya tulisan Anis Baswedan. Dihapus Anis Baswedannya, diganti dengan dinas olahraga. Sejak kapan dinas olahraga, bisa bikin kalimat keren kayak gitu? Mana ada? Terus, yang lebih parahnya lagi, yang sekarang terjadi. Bukan hanya banjir, ada lagi, yang parah. Kampung Bayam, keluarganya udah dibangunkan rumah, udah dapet nomor, udah tinggal masuk. Nggak dikasih tuh, Maheru. Mungkin lagi diatur kali, dibuat. Sebelum Anis berhenti, itu udah selesai. Udah rapat dengan warga Kampung Bayam, sudah rapat dengan Jakro, sudah rapat dengan, wali kota Jakarta Utara. Udah beres, bahkan warga sudah dapet, setiap orang, setiap keluarga, sampai pada nomor rumahnya. Sebenernya kalau ngomong, nah sekarang kemarin, Jakarta banjir. Bakaput deh, tadinya udah nggak banjir tuh, gue tau tuh daerah rumah gue soalnya. Udah nggak banjir di Mananis tuh, di awal masih, belakangan nggak banjir. Kemarin banjir parah, terus di beberapa tempat lagi parah. Tapi kan kalau ngomong banjir tuh guys, bukan hanya di ujungnya, karena ada problem juga sampah kan biasanya. Nah pengelolaan sampah sekarang gimana nih? Kalau di masa Anis, pengelolaan sampahnya itu kan, sampai dia membuat, apa ya, di Bekasi sana tuh. Oh ini di, Bantar Gebang? Bantar Gebang. Kan dia bikin pengelolaan tuh, pembakaran apa segala macam tuh. Iya, iya, iya. Pembuangan sampah akhir tuh ya. Keren lah dia buat di sana itu. Sebagian dijadiin apa itu kan, pokoknya dengan teknologi yang, baru hidup. Kalau yang sekarang, dia, dia kerja, memang buat merusak apa yang dilakukan Anis kok. Gue gak punya pikiran lagi yang lain. Terus ngapain, kalau dia kerja beneran buat warga, warga kampung bayang dia gak kasih. ngapain tuh, KJMU, ntar Gini Bicarakan tuh. Terus ngapain dia ganti, Jakarta Kolaborasi. Ngapain dihapus nama Anis, dari lapangan luar raga. Kalau dia mau nyalon jadi gubernur, dia melakukan gini, jadi dia ngapain terus menjadi gubernur? Bisa aja. Hah? Bisa aja. Jadi penjabat ini kayak gini? Iya, tapi bisa. Bisa? Nyalon kan? Ya bisa aja. Terus? Tapi ada yang milih apa enggak gitu ya? Ya soalnya dipilih apa enggak, ya soal nanti. Kalau soal nyalon ya bisa aja. Jangankan dia udah pernah jadi pegawin negeri sekian tahun. Punya hak lah dia. Duh anaknya presiden, pasal bisa digunda ganti buat dia maju. Oh gitu? Bisa. Kalau secara pra, kalau syarat dia cukup. Sebelum ngomongin KJPU nih, ada lagi nih informasi nih. Pak Heru ternyata potong pembayaran kartu Lansia Jakarta. Iya. Dari 600 ribu jadi 300 ribu. Itu karena APBD-nya tercapai lagi atau gimana ya? Karena dia jahat. Apa sih? Lu pembayai sama orang. Harusnya lu tambahin dong, bukan lu kurangin. Coba cara berpikirnya gimana? BAD-nya kurun kali Jakarta. Sekarang di jaman Anies, COVID-nya 2 tahun bos. KJP gak kurang, Karulansia gak dikurangin, gak ada yang dipotong. Apa yang dilakukan oleh Anies? 50% tunjangan kinerja daerah para pegawai Pembrok dipotong. Itu yang dikurangin. Itu yang dikurangin. 25%-nya dibalikin. Itu lagi COVID loh. Dia mampu menghapus pajak PBB di bawah 2 miliar tidak terkena PBB. Tapi, pembangunan jalan tuh. Jis jalan, JPO jalan, terus trotuar dimana-mana jalan. Jis kan pinjam pemerintah pusat. Kan pinjam, bukan hibah. Dibayarkan. Dan dana pemerintah DKI kan juga ada. Dana bagi hasilnya DKI ke pemerintah pusat. Artinya dia punya kemampuan untuk mengelola ekonomi di Jakarta. Dan semua programnya, baik hidup program yang kita sebut struktur, maupun program pembangunan sosial. Semua berjalan. Jadi, kalau ngomongin banjir, balik lagi, dulu semua program dibuat terintegrasi dengan berbagai kebijakan. Dan itu sebabnya kemudian berani dipasang target, 6 jam banjir selesai, dan luasan wilayah banjirnya dikurangi. Jauh berkurang. Oke, itu keren. Nah sekarang itu yang sebenernya kita tuntut. Karena sampai hari ini, Pak Heru belum pernah berani menjanjikan. Tidur. Tidur sih lo. Kalau waktu itu ada masalah apa kan, dia nggak tau, dia lagi tidur. Ya kalau malam lah tidur lah. Loh, Anies, hari minggu, ujian gede, dia ke forum, dia tungguin hidup. Dia cek semuanya. Hari minggu loh. Tengah malam. Dia keluar dari rumahnya, dia kontrol. Dia emang pemimpin. Jadi kalau Pak Heru? Tidur. Tidur. Kan pernah kejadian, dia belum bangun lagi. Tidur nggak apa-apa, yang penting nggak ngerusak. Heru Budi tahu soal dugaan, kapan yang di CFD? Saya masih tidur. Nah kan bener lah. Oh ini waktu kampanye. Ya sama aja, itu berlaku. Oke, kalau gitu sekarang saya ngomong soal KJPU. KJMU. KJMU. KJPU. Kan kita dulu ada, dua ya, ada Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Pintar Plus, dan ada Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Sekarang lagi pada ribut tuh. KJMU. Iya, KJMU pada ribut, karena banyak mahasiswa yang tidak lagi bisa mendapat itu. Dia mengatakan, akhirnya mengatakan, harus sesuai dengan syarat ketentuan, dan mengacu kepada data terpadu. Jadi Kartu Jakarta Pintar, ada biaya pendidikan masuk sekolah, ada Kartu Anak Jakarta, ada Kartu Pekerja, ada Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, ada Kartu Lansia Jakarta, ada Kartu Jakarta Penyandang Disabilitas. Jadi ada banyak kartu lah. Ada banyak lah. Ya itu, tidak semuanya berawal dari Anies, tapi, dia kembangkan. Kalau Lansia itu berawal dari Anies. Kalau KJMU gimana urusannya? KJMU itu, berawal itu, programnya Ahok. Itu harus dikasih reward loh, Ahok. Iya, kita objektif aja memang programnya Ahok di awal, yang oleh Anies diperluas, penerimanya. Karena di masa Ahok itu, yang penerima KJMU itu, mahasiswa yang benar-benar miskin. Dan tentu saja itu, penerimanya akan sangat sedikit. Kenapa? Masih suami iskin, itu, dia jangankan untuk, bisa, kuliah, untuk dia bisa daftar aja sulit. Kan biaya pendaftaran lah lumayan. Iya. Itu loh. Nah. Gak ada yang 100 ribu tuh, 200 ribu, 300 ribu, ada yang 500 ribu. Dan sebagian besar, anak-anak yang seperti itu, gak akan mampu bisa membayar. Bersaing juga berat lah, untuk masuk kampus itu. Kan, kepintaran itu kan gak, gak cuman bakat, tapi kan itu ada fasilitas, fasilitas lainnya. Nah di masa Anies, itu, pendataannya itu, selain diperluas, pendataannya itu, diberikan kepada sekolah. Jadi guru-guru, di sekolah itu yang menilai, kemampuan, ekonomi anak ini. Talent scoutnya dilakukan oleh sekolah. Oleh sekolah. Jadi, kan jangan tau juga guru. Saya punya pernah pengalaman begini, Mas Bama. Pengalaman saya pribadi ya. Saya melakukan operasi katarak gratis. Oke. Per tiga bulan sekali. Jadi. Itu Pemda itu maksudnya? Kerjasama dengan Pemda. Oh. Jadi. Tapi Pemda hanya mau, bantu operasinya aja. Oke. Jadi. saya undang pihak laboratorium ke yayasan. Saya undang dokter ke yayasan. Jadi pasien itu, datang ke yayasan saya itu, cek darah, cek ada gula atau enggak, semuanya sudah di situ. Oke. Nah, saat dia tinggal di operasi, dia tidak perlu kemana-mana lagi. Kan biasanya, cek darah beda, ke dokter beda. Ini enggak, udah langsung jadi satu. Iya. Nah ketika pada saat mau di operasi, dia pada saat itu ya, harus punya surat, bukan keterangan tidak mampu. Bahasanya itu surat miskin. Hmm. Apa yang terjadi? Ketika dia dicek, kan yang harus ngecek kan Puskesmas. Dicek rumahnya berkeramik. Hmm. Gagal. Hmm. Kebayang enggak? Ya. Kan situasi orang beda-beda. Kadang dia mampu, dipenuhi tabungan atau apa, dia bikin rumahnya berkeramik. Hmm. Tapi pada saat situasi lain, jangankan untuk operasi. Untuk. Makan aja. Kasih uang jajan anaknya aja, dia udah enggak mampu. Hmm. Jadi ukuran untuk menentukan kemiskinan, bukan pada keramik apa enggak gitu ya? Bukan pada itu. Nah yang sekarang ini, disinkronisasi, dengan DTKS istilahnya data, apa ada singkatan itu. Data terpadu kesejahteraan sosial. Iya. Itu sulit sekali, menakar kemiskinan orang dengan cara seperti itu. Nah pada saat saya, waktu itu ya, pada kasus Katarak itu, saya tuh harus bulat-balik, meyakinkan kepada pihak, terkait, bahwa ini orang beneran miskin, enggak mampu. Terus, kalau kita karena merasa rumahnya, dalam keramik, kita tidak operasi dia, lalu dia akan menjadi beban negara nih. Kan lama-lama dia tidak bisa bekerja, kayak dengan pengisian silan. Oke. Nggak bisa ngapa-ngapain. Yaudah loh. Karena penyakitnya itu, dia potensial jadi miskin. Dia potensial jadi miskin. Padahal pada saat itu, dia masih sehat, cuman gangguan di matanya. Ini Pak Heru, kalau kali dia ke Gajah Imun, dia memotongnya tuh, lumayan loh, dari 782 miliar, menjadi 470 miliar. Dan dulu waktu jaman Redo Anies, yang dikasih apa tuh yang tadi ada, bukan hanya itu loh. Dia dikasih transportasi gratis, dikasih, apa nanya, gratis masuk tempat wisata. Selain mendapat beasiswa tuh, jadi ada dukungan-dukungan lainnya ya, makanya disebut plus-plus itu kan. Banyak di masa Anies itu, enggak cuman, kalau yang kayak gitu, Anies tuh cara berpikirnya beda ya. Misalkan buruh di Jakarta, waktu tahun sebelum 2022 ya, minta kenaikan gaji. Pada saat itu, belum bisa dinaikkan dengan situasinya. Oleh Anies ya sudah, kami tidak bisa menganikkan gaji Anda saat ini, tapi, biaya hidup Anda itu kita kurangin. Apa caranya? Itu menggunakan transportasi di Jakarta, gratis. Lah kan biaya transportasi 30% sendiri, dari biaya hidup kita. Begitu. Walaupun gajinya tidak naik, biaya hidupnya kan berkurang. Kurang. Nah sama kayak KJMU ini, banyak dikasih fasilitas. Pertanyaan dasarnya, pertanyaan dasarnya, tugas pemerintah itu apa sih? Secara konstitusi. Menjadikan fasilitas. Kan itu tugas utamanya. Tugas konstitusionalnya itu. Tugas konstitusionalnya kan itu. Liatris diperlakukan seperti ini, dia, dia sedang berbisnis dengan rakyat. Jadi, kalau menurut saya ya, yang gak benar itu presidennya, Jokowi. Yang dia kirim, asistennya dia. Kalau dari atasnya gak benar, ya ke bawahnya gak benar. Dari Heru, dari Heru ke Widodo. Iya. Lah kan begini, kalau, kalau punya pemimpin, pemimpinnya ngontrol anak buah, dengan apa yang dia lakukan, kan gak kejadian kayak gini. Dulu saya inget tuh, zamannya Mas Anies tuh, salah satu oposisi terhadap kebijakannya kan, PDIP. Iya. Guys tau gak sekarang PDIP, di Jakarta ya, ngomong apa? Dia bilang gini nih, data penerima KJMU kacau. PDIP bilang, seburuk-buruknya Pak Anies, masih mau dengar, kalau Pak Heru, kita gak digubris. Kalimatnya salah. Dia masih gengsi aja, karena, siapa sih yang ngomong nih? Palol juga nih, aduh nih. Siapa yang ngomong? Ima. Ima. Oh Ima, salah satu anggota DPRD ya. Dia dari mana, dari PDIP nih? Seburuk-buruknya Pak Anies, berarti dia yang lebih baik, yang lebih baik Ahok. Sama Ahok, derajat lu dihinakan, DPRD rampok, maling. Oleh Anies, dia apa? Diberadabkan. Anies tidak pernah, menyatakan DPRD rampok, tidak pernah menyatakan maling. Mungkin Ima, belum jadi anggota Dewan, pada saat. Sudah. Sudah. Karena, sekarang dia, dia kan dari Prodia 2019. Artinya bahwa, Anies itu memang, selama di Jakarta, 5 tahun itu keren banget. Apa sih yang dia gak lakukan? BPJS itu sampai kepada pemulung. Guys, kita nih lagi ngomongin, soal banjir sama KJN. Iya. Kenapa Anies yang lo sebut-sebut? Karena dia keren. Kita kan harus membandingkan, kalau ada yang buruk, ada yang baik. Ini ada yang keren, baik, keren, pintar, diganti sama orang tolol, jahat. Sudah tolol, jahat pula. Maksudnya kebijakan-kebijakannya. Kebijakan-kebijakannya. Bukan pribadinya, karena kita tidak menyerang pribadi kan. Jabatan-jabatan, dan kewenangan yang diimikan ya kan. Yang dilaksanakannya. Gue gak bisa beda-bedain ya. Ya gue memberi tafsir deh loh. Gimana, gimana, orang warga Kampung Bayam, dijanjikan sama Anies. Akan dibangun JIS, disitu mereka harus merelakan, akan dibangunkan rumah. Lalu didunaikan. Begitu mereka tinggal masuk, terus gak dikasih. Ini sama kayak ini nih. Cabut internet gratis, jack wifi. Jadi Pak Heru cabut kayak gitu. Nah ini, ini saya ingat nih, kebijakan kayak gini. Berawal itu, di Transjakarta ya. Transjakarta. Lalu di perkampungan Kumu. Kalau saya tidak salah, 9000 titik. Oh dibikin ini nih. Titik wifi gitu ya. Supaya kita ada terkoneksi semua. Dan itu sangat membantu sekali, ketika covid. Yes, untuk anak-anak belajar. Untuk anak-anak belajar di rumah kan, pada saat itu. Dan, itu kan mengurangi, biaya hidup orang kan. Nama dia dikurangi juga ini. Iya. Dan dulu temanya, dalam rangka. Iya lo kasih tau ke gue deh. Gue kagak ngerti, bahasa lain kalau bukan jahat apa? Yang pertama, yang dipersoalkan, penggunaan kewenangannya itu, tak sesuai dengan kepentingan publik. Oke. Gitu kan. Jadi jahat gak? Tak sesuai. Kalau jahat. Lo kayak harga juga. Harga bahan-bahan disesuaikan. Orang di penjara diamankan. Masanya, hiperbolor baru banget. Produk lama. Iya, iya, iya. Oh ini kan menggunakan, apa namanya, strategi Jokowisme. Terus apa, ini kan gini guys, ini kan sebentar lagi, akan ada pemilihan gubernur. Apa nih pesen pada calon-calon gubernur yang ini, udah banyak nih mulai yang mau ini kan. Kita gak tau lah siapa gubernurnya itu, kira-kira pesennya apa nih? Iya. Problem struktural Jakarta nih. Kita harus nyari, gubernur, yang punya kapasitas, ya agak susah sih. Kapasitasnya seperti Anies. Agak susah memang. Tapi minimal, kebijakan-kebijakan yang seperti itu, harus menjadi, dasar, orang ini mampu gak? Jadi harus ada standar kualitinya, minimal seperti itu gitu kan. Dan, gue gak bakalan nutup-nutupin, gue terima kasih sama Ahok. Karena kalau bukan Ahok, yang jadi gubernur di Jakarta, gak mungkin orang seperti Anies muncul. Kan ada orang yang dianggap, kualitasnya segini nih. Ahok nih. yang tadi kan biasa-biasa aja. Ini dianggap segini, kan gak mungkin mencari lawan, yang levelnya di bawah dia. Harus yang levelnya, di atas, atau paling dia menyamai. Muncul lah Anies. Kalau bukan Ahok, dengan standar, integritas yang seperti itu, kan, orang akan nyari calon gubernur yang asal. Nah sekarang, semoga tidak akhir menjadi standar. Kalau yang kayak gini jadi standar, babak blur kita sebagai warga Jakarta, kalau ada orang yang ngusulin Pak Geis, jadi calon gubernur, kira-kira gimana ya? Kalau lawannya Heru, gue siap saja. Paling tidak lebih hafal gue, daripada dia dalam Jakarta. Paling tidak. Dia teknokratnya lama loh Geis, jadi kepala dinas, macam-macam gitu. Bisa jadi, dia jadi teknokrat lama, gue jadi pebisnis lama. Tapi gue ngerti. Oke, oke, oke. Jadi apalagi pesannya nih, untuk calon, ini kan problem nih kita iniin kan, kalau calon gubernur, ini harus selesaikan, tadi kualitinya harus, minimal standarnya, tadi disebut Anies Basra. Kalau standarnya ke Anies, gue gak nyempe. Oh. Jadi lu gak pantas jadi gubernur. Kenapa? Lu gak pantas jadi gubernur. Gak pandas, kalau standarnya Anies, harus berdoa dong. Iya, iya, iya. Tapi kalau standarnya cuman Heru, boleh diadu bos. Nah ini redang, Harry Budi masuk radar gubernur DKI tahun 2004, terkuat setelah Anies. Wah ada Ridwan Kamil juga tuh. Seru juga. Ya kalau Ridwan Kamil masih oke lah. Wah. Masih oke. Kalau Ridwan Kamil, Pak Geis nih jadi intim. Yang oke. Tapi kalau yang ini. Gitu ya? Masya Allah. Kan begini kalau soal teknokrat, atau tidak, karena kalau jadi pegawai negeri, lu kerjain hal yang biasanya, hari lama-lama lu pinter. Hmm. Oke. Lu kerjain hidup dulu lu dia hari. Baik, baik. Pinter maksudnya di bidang itu ya. Oke. Nah begitu dia masuk mengelola jadi, PJ Gubernur, otaknya udah kagak nyampe. Hmm. Otaknya gak nyampe. Teman-teman inilah cara kita menjaga kewarasan, di ibu kota, Eh, masih ibu kota ya? Jakarta. Tidak tahu. Udah di daerah khusus doang, bukan di ibu kota. Ada satu hal yang saya ingat, saya prihatin ya. Apa tuh? Kondisi dana KJMU ya. KJMU oke, baik. Ini ada banyak, anak lagi kuliah nih. Ada semester 8, ada semester 6. Tiba-tiba di stop. Tiba-tiba di stop. Lu kebayang gak sih? Hmm. Bagaimana rasanya? Putus harapan kayak begitu. Oke lah sinkronisasi. Ya jalanin aja dulu yang sudah ada nih, sudah jalan. Gak nerima yang baru ya. Gak nerima yang baru, nanti baru, kalau pendataannya mau disesuaikan lagi, silahkan. Tapi kalau kayak gini kan jahat banget. Kayak ditikam dari belakang ya. Dari depan malah bukan dari belakang. Dari depan. Dan, orang, ada yang mahasiswa di, Palembang, kalau gak salah, ada yang mahasiswa di, Serang, Banten. Itu, sudah pada, teriak-teriak. Teriak. Maksudnya mahasiswa Palembang tuh, dia gak masuk? Mahasiswanya di Jakarta, kuliannya di Palembang. Oh. Kan oleh Anies itu, gak cuma mahasiswa, masuk kuliannya bukan hanya negeri. Sama Anies itu diperluas. Jadi warga Jakarta, yang dapet negeri, yang tidak dapet negeri, tapi yang dapet swasta, terakreditasi dengan baik. Dikasih juga kan? Bagian, dikasih juga gitu loh. Ini sampai ada yang mulai teriak nih, Abah, HKJMU kami dicabut, sama PJDKI. Dan sekarang ribuan mahasiswa Indonesia, terancam tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Udah ada yang teriak gitu tuh mahasiswa. Ya itu kan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kan tugas, kewajiban pejabat negara, melaksanakan konstitusi yang utama. Konstitusinya berbunyi, mencerdaskan kehidupan bangsa, mesejahterakan rakyat. Kan itu tugas utamanya. Jadi pertanyaannya jadi gini, jadi dia pantas gak sih jadi gubernur nih? Kagak. Kalau yang kayak gitu, pantas sih. Amin, amin deh. Inilah kewarasan, ala Qais Khalifa. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax